Tapi dapat surat panggilan terkait kasus apa sih? Kasus, nanti kita lihat karena baru mau masuk juga nih. Tapi untuk panggilan berapa ini? Panggilan pertama, undangan interview ya. Apakah di laporannya kemarin? Laporan mana, Sel? Bisa jadi sih, karena yang melaporkan saya nggak kenal nih. Ada nama yang saya nggak kenal sama sekali. Bukan dari persatuan dukungan? Nggak tahu, bukan. Namanya itu siapa? Namanya siapa, Marcel? Teman-teman, kita biar naik dulu. Setelah pemeriksaan selesai, itu bagus maksudnya. Biarnya cukup kaget ya, dengar panggilan ini ya. Cukup kaget dengan panggilan ini ya. Enggak juga sih. Pengen tahu aja sih, sebentar. Berarti sama sekali nggak tahu ini kasusnya terkait apa, Sel? Belum tahu, karena namanya nggak dikenal. Dapat surat panggilan dari polisi, namanya siapa tuh? Nanti ya. Nanti, nanti. Berarti ini mengusahkan jadwal Moke Damor ya, Sel? Iya, betul. Karena kan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pemeriksaan tadi soal laporan yang ada tentang perdukunan. Cuma laporannya pakai nama orang lain. Tahu dia siapa yang melaporkan? Tadi sih namanya Agus Yer bin Ismail, saya juga nggak kenal tuh yang mana. Jatuhnya penyebaran nangang baik atau seperti yang? Bukan, apa ya tadi? Penyebaran kebencian. Penyebaran kebencian katanya, tuduhannya. Gitu sih. Jadi, laporan yang ini, yang dari yang dukun tua itu. Ya, dukun tua siapa ya? Ya, itulah ada. Hah? Duh ada bisnis selalu ya? Jadi, gimana kan? Dukun tua yang inisial R yang keluar-keluar terus, tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya. Karena, kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan kan dia yang kena. Akhirnya dia pakai muridnya. Jadi, parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya. Gitu. Berapa pertanyaan? Apa? Berapa pertanyaan? Ada 43. Yang dipermasalahin apa sih, saya? Tentang postingan saya di Instagram. Soal yang mana, saya? Yang saya menjelaskan, dukun itu, tukang tiku dan tukang cabul berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan, gitu. Itu kan definisi dukun yang saya maksud. Yang kalau saya nyebut dukun di channel saya, yang saya maksud itu sebenarnya gitu. Yang menggunakan alat-alatnya. Iya, yang menggunakan alat-alat ataupun trik-trik untuk mengelabui pasiennya. Tapi di atas sempat ada pemutusnya-pemutusnya atau gimana, Kak? Enggak ada sih. Tadi interview aja. Jadi yang bagian dia enggak terima itu pada saat kamu ngomong bahwa dukun itu kumetrik segala macam seperti itu. Yang dia tidak terima, enggak tahu juga saya. Dimana ujaran kebencian terhadap dukun. Padahal di situ enggak menyebut nama, tidak tertuju pada pekerjaan tertentu, gitu. Karena ya itu definisi dukun yang saya maksud untuk channel saya sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grid.